PEMILIK JEMBATAN PENYEBRANGAN PEMILIK JEMBATAN PENYEBRANGAN Medan EBU kebajak, Hersti saat pajak, kan gitu. Mudah-mudahan padahal, Orang-orang yang punya ke kaum pajak ya, Demi kemajuan negara kita juga kan gitu. Supaya bisa menikmati juga hasil pembangunannya gitu kan. Ayo bayar pajak dan lapor, SPT Tahunan, Memampaatkan juga program pengungkapan sukarela Yang berlangsung hingga akhir Juni 2022 Pajak Kuat Indonesia Maju! Tekstok ini kami bisa dengarakan sebagai sarana diskusi terkait peraturan perpajakan terkini Dan kita harap diskusi ini dapat menjangkau seluruh wajib pajak di Cibinong maupun di seluruh Indonesia Sehingga kawan pajak dapat memahami bahwa taat pajak itu mudah loh Saya Salis akan memandu acara pada hari ini sampai kurang lebih 30 menit ke depan Dan bersama kita telah hadir penyuluh pajak kami bersama Cibinong, Kak Siaga Apa kabar Kak Siaga? Senang sekali bisa berdiskusi dengan kakak hari ini Kabar baik, luar biasa, terima kasih Halo kawan pajak semua yang lagi nonton ya Sekarang Kak Salis yang jadi hostnya biasanya saya ya Selalu berdiskusi nanti, jika kawan pajak mempunyai pertanyaan Silahkan langsung DM aja ke akun kami di at pajak Cibinong Dan pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Kak Siaga Nah Kak Siaga dan kawan pajak semua Kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu Yaitu PPN dengan tarif 11% Kurang lebih sudah 2 bulan ya kak ya Tiga dong Oh tiga Ketika di April Setelah perubahan tarif ini berlaku nih kak nih Bagaimana menurut Kak Siaga tentang perubahan tarif ini? Betul Kak Salis ya Jadi sejak sebelum April pun sebenarnya antusiasme dari kawan pajak semua itu sudah tinggi banget Sudah banyak yang bertanya-tanya apakah jadi, apakah jadi berubah, apakah ditunda, apakah nanti ada aplikasi baru misalnya dan sebagainya ya Nah semua unit DJP nih khususnya kami di KW pertama Cibinong telah dan sampai saat ini rutin menyalanggarakan kelas pajak, sosialisasi dan layanan Have dates online yang pesertanya sangat antusias banget Wajar ya karena ada beberapa pokok-pokok perubahan yang wajib diketahui oleh kawan pajak semua Nah jadi karena sampai dengan hari ini masih banyak yang bertanya-tanya kak soal perubahan e-faktor yang baru Kita akan diskusi mengenai apa saja sih yang berubah di e-faktor yang baru ini dan bagaimana sih implementasinya Tarifnya kan sudah jelasin kak, berubah 11% tentu saja aplikasi juga berubah dong kak Iya betul, jadi aplikasinya pun ada pembaruan ya atau ada update dari sebelumnya versi 3.1 sekarang menjadi versi 3.2 Sebenarnya bukan aplikasinya yang baru ya kak Salis ya karena tampilannya pun sebenarnya sama tidak berubah Hanya ada update terkait perubahan sesuai dengan di PR30 tahun 2022 ya Nah terkait dengan soal update-update nih kak, ini kan mesti jadi hal yang sering ditanyakan nih Banyak pasti yang mesti nanya-nanya di KBP Cibinong kak Nah iya jadi karena ada beberapa wajib pajak yang takut salah nih, takut salah karena pada proses update aplikasi gitu ya Meskipun sebenarnya cukup mudah sebenarnya update aplikasinya Jadi cukup hanya download installer e-fakturnya, e-faktur 3.2 tadi ya di pajak.go.id atau di laman Innova e-faktur pajak.id Terus tinggal di ekstrak installer tersebut lalu copy folder databasenya dari folder faktur yang lama ke folder yang baru selesai gitu Jadi sebenarnya gampang banget ya kak Gampang banget Buat kawan pajak yang masih belum update dan bingung tata caranya gimana silahkan cek akun Instagram dan Youtube milik KBP Pertama Cibinong ya Namanya KBP Pertama Cibinong KBP Pertama Cibinong ya KBP Pertama Cibinong disitu nanti lengkap tata cara mau dia registrasi baru untuk PKP baru, registrasi baru di aplikasi 3.2 atau yang migrasi dari 3.1 ke 3.2 Nah kak di PER 30 tahun 2022 ini kan dimunculkan kembali nih yang namanya faktur pajak gabungan Sebenarnya faktur pajak gabungan itu apa sih kak? Faktur pajak gabungan itu adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan oleh penyerahan kepada pembeli dan penerima selama satu bulan kalender gitu ya Jadi misalnya PKP ini supplier barang misalnya barang elektronik ya yang menjual dia menjual laptop pada tanggal di bulan April pada tanggal 29 misalnya atau tanggal 16 Jadi ada beberapa kali penyerahan selama bulan April kepada PT yang sama Nah PKP dapat membuat faktur pajak gabungan karena pada tanggal 30 April 2022 dengan menggunakan kode transaksi 01 yang meliputi seluruh penyerahan laptop yang dilakukan pada bulan April tadi Jadi satu bulan itu digabung saja jadi ada harusnya per transaksi itu bikin faktur Kalau misalnya tadi kepada PKP yang sama itu barangnya sama itu nanti bisa bikin fakturnya cukup satu saja di akhir bulan seperti itu Jadi yang normalnya buat masing-masing faktur ya sekarang yaudah digabung saja gitu ya Oh gitu Kak Siaga nih di perubahan per tersebut kan juga disebutkan nih bahwa NIK dan paspor juga bisa jadi identitas pembeli di faktur pajak Seperti apa sih kak contohnya? Betul jadi kalau dulu kan PKP kalau mau input rekanan, nama rekanan, NPP rekanan itu kan hanya bisa pakai NPP NPP atau kalau misalnya nggak punya NPP dia pakai NPP-nya 0-0-0 Nah saat ini PKP dapat input selain wajib pajak yang ber-NPP Dengan misalnya contohnya nama, alamat, NPP dan sekarang pakai NIK ya NIK, NIK bagi subjek pajak dalam negeri atau orang pribadi dalam negeri Nama, lalu juga bisa nama alamat dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi Nah kalau untuk identitasnya lain apa ada perubahan juga kak? Nah alamat yang dicantumkan di faktor pajak, jadi sekarang kalau alamatnya itu ngikutin alamat NPP dulu, kalau sekarang kita alamatnya ngikut alamat di mana dia penyerahan barangnya terjadi Misalnya faktor pajak diserahkan ke alamat NPP cabang, berarti nanti ditulis disitu alamatnya ada alamat NPP cabangnya Ada gak sih kak peraturan baru untuk DPP-nya? DPP? Nah DPP ya, dasar, DPP apakah Salis? Dasar pengenaan pajak Dasar pengenaan pajak ya Saat ini terdapat tiga definisi dasar pengenaan pajak ya Jadi pertama itu adalah nilai penjualan, harga jual, penggantian atau uang muka atau termin dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima Yang kedua itu DPP bisa berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan Atau yang ketiga itu nilai tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang menjadi dasar perhitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besarnya tertentu Sebagaimana diatur dalam pasal, pasal berapa ya kak Salis? 9A 9A ayat? Berapa kak? Ayat 1 kayaknya, ayat 1 undang-undang PPN Seperti itu ya Oh gitu ya kak ya Kalau untuk contoh penghitungan PPN itu gimana kak? Untuk yang PPN nilai tertentu nih? Nilai tertentu ya Contohnya nih kalau PPN nilai tertentu itu kan Misalnya untuk penyerahan kendaraan Kendaraan second, kendaraan bermotor bekas Misalnya jualnya 100 juta 100 juta jual kendaraan bekas Misalnya kak Salis beli apa gitu Apa kemarin biasanya? Beli apa? Beli mobil 100 juta yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu ya Kalau mobil bekas Nah DPP-nya adalah 100 juta Tapi kalau dulu kan DPP-nya 10% Kalau sekarang langsung aja dikali PPN Dikali tarifnya 1,1% Seperti itu ya Nah kalau untuk kode transaksinya pak Padahal faktur pajaknya berapa tuh? Kalau DPP-nya nilai lain? Kode transaksi Kode transaksi di faktur ya? Kode transaksi di fakturnya itu Nomor Kalau masa 01, 02 itu penyerahan kepada? Bendahara 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 Kalau 03 penyerahan kepada? Ini kok kaya? Penyerahan kepada BUMN atau BUMD Kalau kode transaksi untuk yang tadi Nilai tertentu tadi Itu kode transaksinya sekarang Kode fakturnya adalah kode 05 Kode 05 ini digunakan untuk penyerahan BKP Barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh PKP Yang memiliki peredaran usaha setahun Tidak lebih dari nilai tertentu tadi Atau melakukan kegiatan usaha tertentu Atau melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu Oke Nah terkaya dengan BKP nih kak Yang bertransaksi dengan mata uang asing Misalnya pakai dolar Penghitungan BPN-nya gimana ya kak? Nah dalam hal penyerahan BKP, JKP-nya dilakukan oleh turis misalnya Dengan menggunakan mata uang asing Perhitungan BPN atau BPN-BM yang terhutang Harus dikonversi terlebih dahulu Kedalam satuan mata uang rupiah Menggunakan kurs yang ditetapkan Dalam keputusan Menteri Keuangan Yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat Jadi kurs KMK-nya pada tanggal belinya berapa Yaitu yang dipakai Dengar-dengar juga nih kak Asyaga nih Katanya sekarang ada batas waktu upload faktur pajak Benar gak sih? Batas waktu upload faktur pajak Iya benar sekali Jadi di PER 30 tahun 2022 Itu diatur bahwa upload faktur pajak Itu dilakukan paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya Setelah tanggal pembuatan faktur Kalau untuk aturan baru terkait dengan pemberian nomor seri faktur pajak ada gak kak? Ada gak ya? Jadi nomor seri, nomor seri faktur pajak digunakan untuk pembuatan faktur pajak Itu mulai tanggal surat pemberian nomor seri sesuai dengan tahun peruntukannya yang tercantum dalam surat pemberian nomor seri faktur pajak Jadi nanti kan ketika teman-teman kawan pajak semua yang PKP itu minta nomor seri di Innova Nah itu ya tanggal pemberian nomor serinya Jumlah nomor seri yang diberikan itu paling banyak 75 nomor bagi PKP baru dan PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan faktur pajak Jadi untuk PKP baru yang maksimal pertama kali itu dia minta nomor seri itu 75 nomor atau PKP yang masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan kurang dari 75 faktur pajak Nah selanjutnya paling banyak meminta nomor seri itu 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT masa PPN Tiga masa pajak kebelakang itu ya Nah bagi PKP yang tiga masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan faktur pajak lebih dari 75 Itu bisa tuh jadi bisa minta sebanyak 120%nya Jadi kalau misalnya punya tiga bulan kebelakang ternyata nerbitin faktur ada 100 Berarti maksimal itu minta berapa ayo? 120 120% ya Kak Saris ya Oh iya 120% Wah menarik banget nih Kak Asyaga materi faktur hari ini nih Nah di DM nih sudah mulai ada pertanyaan nih Kak Asyaga nih kita lanjut ke sesi tanya jawab gimana Kak? Udah sih belum? Eh bu sudah ada ya? Admin sudah ada Admin ya sudah ada sudah dikumpulin ya pertanyaan dari DMnya ya Udah banyak banget nih Kak Udah banyak banget ya Temen-temen udah gak sabar buat naik 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 ke Pak Asyaga Karena kalau kita nonton pariwara dulu kan biasanya ada pariwara dikasih alisni Kasih alisni lupa nih Kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini Iya bunda Udah dipakai laptop barunya berapa harganya? Tadisnya aku beli sama ayah Ini harusnya harganya 9 jutaan Tapi kenapa ayah bayarnya 10 juta? Oh ini mah PPN mas PPN itu apa bunda? PPN itu pajak Mas Dewa kan SMP Negeri gak bayar Robot gak bayar juga kan Itu pakai uang pajak Oh gitu ya bunda Terima kasih ya bunda udah dibeliin Kembali lagi bersama kita di text talk episode 3 Disini masih ada Kak Asyaga Kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya Disini sudah banyak banget nih temen-temen DM yang mulai masuk Langsung aja ya Kak ke pertanyaan yang pertama Iya silahkan Ada dari Kak Joko Disini pertanyaan adalah Saya adalah direktur dari wajib pajak badan Dan baru saja dikukulkan sebagai PKP Sebetulnya apa aja sih syarat PKP dapat membuat faktur pajak? Syarat PKP membuat faktur pajak ya Lalu membuat faktur pajak berarti dia menggunakan aplikasi e-faktur Nah syarat PKP Ini sebenarnya gak ada kaitannya sama PR03 sih sebenarnya Gak apa-apa dong Pak Gak apa-apa ya Kak Salis ya Gak apa-apa dong Syarat PKP yang dapat menggunakan aplikasi e-faktur adalah Pertama mengaktifasi dulu akun PKP nya Lalu membuat sertifikat Apa namanya Memregistrasi Membuat sertifikat elektronik gitu ya Di KPP terdaftar Lalu juga Untuk membuat faktur tentu saja butuh Nomor seri faktur pajak Jadi setelah Diaktifasi akunnya Sudah punya sertifikat elektronik Lalu bisa Mengambil atau meminta nomor seri faktur pajak di Web Innova Gitu Kak Salis Hmm Tapi nanti teman-teman boleh ke kantor pajak ya Kak ya Untuk Misalnya pengen nih registrasi Pengen nih kan gak tau nih Kak kadang-kadang Kalau mengaktifasi dari loket TPT terus ke Helpdesk Bisa Jadi bisa Sebenarnya kalau di KPP Cibinong nih KPP Cibinong itu bisa langsung datang Atau bisa via online Jadi kita ada layanan daring Untuk Meng Ini ya Install Meminta nomor Sorry Membuat sertifikat elektronik Membuat registrasi sertifikat elektronik Dan juga kita bisa bantu untuk Menginstall Ya untuk Bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi e-faktur Gitu ya Oke Pertanyaan kedua nih Kak Dari Kak Wahyudin Selamat sore Kak Siaga dan Kak Salis Selamat sore juga Terkait dengan betas waktu unggah Atau upload faktur pajak Yaitu tanggal 15 nih Bagaimana dengan faktur pajak pengganti Kak Ketentuannya seperti apa? Faktur pajak pengganti Faktur pajak pengganti itu dapat dilakukan Sepanjang Sepanjang SPT masa PPN Masa pajaknya Dilaporkan Faktur pajak yang diganti Masih dapat disampaikan Atau dilakukan Pembetulan Batasan upload itu Tetap diberikan Jadi Ketika Pembetulan Eh sorry Bikin faktur pajak pengganti Itu Tanggalnya Jangan lewat Dari tanggal 15 Bulan berikutnya Sejak tanggal faktur pajak pengganti Itu dibuat Jadi misalnya nih Faktur pajak pengganti Tanggal 19 April 2022 Atau faktur pajak Maret Tanggal 30 Maret Faktur pajak normalnya ya Tanggal 30 Maret 2022 Maka faktur pajak penggantinya Itu wajib di upload tanggal Paling lambat tanggal 15 Mei 2022 Jadi Mengikuti tanggal Faktur pajak penggantinya Seperti itu Gitu Kak Salis Oke Kepertanyaan selanjutnya nih Kak Siaga Ada dari Kak Sugeng Bagaimana jika faktur pajak pengganti Dibuat setelah melewati Tanggal batas upload faktur pajak Yaitu Tanggal 15 bulan berikutnya Nah untuk faktur pajak pengganti ya Tadi sebenarnya pertanyaannya sama kayak Kak Siapa namanya tadi sebelumnya Joko Wahyudin 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 Maka batas waktu uploadnya adalah Tadi ya tanggal 15 bulan berikutnya Setelah tanggal pembuatan Faktur pengganti Jadi Kalau misalnya faktur pajak penggantinya Udah lewat tanggal 15 Dari tanggal normalnya gitu ya Udah lewat tanggal 15 Yaudah faktur pajak penggantinya Dibuat mundur aja Dibuat mundur Sampai dengan tanggal Apa namanya Sebelum tanggal 15 Bulan Tanggal 15 Bulan berikutnya gitu ya Jadi kalau faktur pajak pengganti sih masih Tanggalnya masih bisa di mundurin gitu ya Kalau faktur pajak normalnya mungkin sudah Kalau sekarang berdasarkan PM3 2022 Udah tidak bisa dimundurkan Sampai sebelum Tanggal 15 bulan berikutnya Seperti itu ya Kira-kira Kak Salisya Kak Sugeng ya Oke Next ada dari Kak Citra Ini agak panjang nih Kak Pertanyaannya nih Enggak apa Ya oke Gampang ya Bagi Kak Saga ini gampang teman-teman Jadi gak usah khawatir Tanyakan aja langsung ke kita Jadi Kak Citra Untuk penyerahan ke Batam Sekarang Untuk pertanyaan ke Batam Sekarang diperlukan pemberitahuan Perolehan atau pengeluaran barang Kena pajak Atau jasa kena pajak Atau yang bisa disebut sebagai PPBJ Dan PPBJ dimasukkan di keterangan e-faktur Saat ini di e-faktur masih ditemukan Remax PPBJ Tidak ditemukan nih Kak Disebabkan oleh proses di LNSW Data belum masuk ke data pajak Jika karena hal ini melewati tanggal 15 hari ini Kak Dari tanggal faktur pajak Apakah ada masa tengah khusus transaksi di Batam? Nah untuk faktur pajak Ya 07 ya Untuk faktur pajak Di kawasan berikat Atau di kawasan bebas Itu faktur pajaknya Kode transaksinya 07 Atas penyerahan barang kena pajak Itu harus dibuat melalui aplikasi e-faktur Setelah PPBJ nya jadi PPBJ diterima oleh PKP Faktur pajak dengan kode transaksi 07 Itu tersebut di upload paling lama tanggal 15 bulan berikutnya Setelah tanggal pembuatan faktur pajak Pemberian jangka waktu upload antara 15 hari dan 45 hari Itu sudah dihitung nih oleh teman-teman di JCP Bahwa itu sudah mencukupi untuk Untuk teman-teman PKP Untuk mengupload faktur pajaknya Jadi kalau dibilang tadi Apakah ada Apakah ada tengkat waktu khusus ya Itu tidak ada Jadi itu sudah 30 hari plus 15 hari Jadi 45 hari Itu sudah cukup Waktunya untuk Teman-teman PKP untuk mengupload Faktur pajak atas penyerahan di kawasan berikat Oke Selanjutnya nih kak Ada dari kak Elisabeth Bagaimana jika ada kasus backdate Pembuatan faktur pajak pada masa yang sudah dilaporkan nih Misalnya untuk periode Februari Yang sudah dilaporkan Ternyata di bulan April baru diketahui Ada faktur pajak di Februari Yang belum dibuat nih kak Apakah tetap bisa dibuatkan faktur pajak backdate Faktur pajak? Backdate Backdate itu maksudnya Tanggal mundur Mundur ya Tadi ya Jadi faktur pajak itu harus dibuat pada saat Pembuatan Tadi ya Pembuatan faktur pajaknya Kapan itu telah diatur dalam pasal 13 Ayat 1A Undang-Undang PPN Jadi pada dasarnya tidak diperkenankan lagi Buat diperkenankan lagi ya Jadi sebenarnya tidak diperkenankan membuat faktur pajak dengan tanggal mundur Jadi Substansi transaksinya Kapan terjadinya Ya itu adalah tanggal fakturnya Nah gitu ya Jadi tidak diperkenankan membuat faktur pajak dengan tanggal mundur Atau tanggal backdate Dalam hal Masih terdapat faktur pajak yang dibuat dengan tanggal sebelum April 1 April kemarin ya 2022 Maka wajib di upload paling lambat tanggal 15 Mei 2022 Jadi intinya Jangan ditunda-tunda buat faktur pajaknya Jadi kalau misalnya sudah menerima invoice Atau sudah ada tanggal dari kontraknya Atau tanggal terminnya Segera dibuat faktur pajaknya Jangan ditunda-tunda Atau jangan nunggu pembayarannya Biasa kan orang nunggu pelunasan gitu ya Jangan nunggu pelunasannya Karena nanti malah beda gitu ya Beda tanggal dengan tanggal seharusnya membuat faktur pajak Seperti itu ya Itu Kak Salis Gimana Kak Elizabeth Wah sudah cukup panjang kak penjelasannya ya Panjang banget Langsung ada dari Kak Sukma Apa sih kak yang dimaksud dengan PKP Pedagang Eceran Agak menceng nih Tapi gak apa-apa ya Kak Dijawab aja PKP Pedagang Eceran Ini sebenarnya tidak di Bukan ini dalam lingkup PR3 2022 ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Ini soalnya panjang juga sepertinya nih Menjelasannya nih PKP Pedagang Eceran adalah PKP pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak Atau jasa Kepada pembeli dengan karakteristiknya itu konsumen akhir Ya jadi Termasuk yang dilakukan melalui PMSE Apa itu Kak PMSE? Marketplace Marketplace lah Tidak ditentukan berdasarkan Nah ini tidak ditentukan berdasarkan kode lapangan usahanya Kalau Pedagang Eceran intinya Ketika dia transaksinya dengan konsumen akhir Bukan dalam satu rantai distribusi gitu ya Di tengah-tengah rantai distribusinya itu Kalau terhadap pengumuman eksumen akhir Dia adalah Pedagang Eceran Nah Pedagang Eceran Panjang juga ya Pedagang Eceran ini dapat membuat waktu pajak Eceran kepada konsumen akhir Tanpa mencantumkan identitas pembeli nama dan tanda tangan penjual Contohnya Bond-Bond atau karcis atau kwitansi atau invoice biasa Intinya diserahkan Kepada PKP masing-masing Kepada identitas masing-masing Maunya bentuknya seperti apa Yang penting dia memuat identitas pembeli nama dan Tadi ya Tanggal Faktur Seperti itu Jadi Walaupun nanti fakturnya Kuitansinya berbentuk Elektronik misalnya Berbentuk Kartis elektronik Atau invoice elektronik Seperti itu Namun PKP Pedagang Eceran Yang melakukan penyerahan BKP CKP tertentu kepada konsumen akhir Wajib membuat Yang membuat Faktur itu Yang membuat faktur di aplikasi Faktur Itu adalah Penyerahan dan penyewaan Angkutan darat Angkutan air Atau Apa namanya Penyewaan Eh bukan penyewaan Apa namanya Alih penjualan tanah dan bangunan misalnya Atau angkutan udara Atau penyerahan senjata api Dan peluru senjata api Itu kan kepada konsumen akhir semua nih Itu tetap Membuat faktur pajak Ya jadi Itu bukan Tidak bisa dibilang PKP Pedagang Eceran Jadi tetap membuat faktur pajaknya Walaupun Itu Penjualannya terhadap Kepada konsumen akhir Akhir Oke Selanjutnya nih Kak Ada dari Kak Wahyu Kak Siaga semangat kok Tenangkan teman-teman Langsung aja masukin pertanyaan ke kita ya Ada dari Kak Wahyu nih Kak Siaga Bagaimana dengan faktur pajak Masa Januari Sampai dengan Maret 2022 Yang belum diunggah atau upload Dengan aplikasi faktur Apakah masih bisa diupload dengan tarif 10% nih Kak? Saya akan panjang nih penjelasin Faktur pajaknya Tadi gimana? Faktur pajak Januari Dari masa Januari Sampai dengan Maret 2022 Belum diupload nih Kak Karena Kalau dia diupload Setelah Masa berlaku 10% udah habis Jadi Januari Intinya Transaksi Januari sampai Maret gitu ya Belum diupload Belum diupload Kenapa belum diupload Kak Siapa namanya? Sugeng Bisa jadi 3 Satu Maret Eh coba Kak Wahyu Kak Wahyu 3 Satu Maret kan misalnya kan? 2 Satu Maret Jadi gini ya Penentuan tarif ditentukan oleh Saat terhutan PPN Dan saat pembuatan faktur pajak Dalam hal saat terhutan PPN terjadi sebelum Per 3 2022 nya terbit Yaitu 1 April 2022 Dan saat pembuatan faktur pajak terjadi sebelum Sebelum Jadi tadi terhutang Kalau sekarang pembuatan fakturnya terjadi sebelum 1 April 2022 Tarif PPN yang digunakan adalah masih 10% Jadi dilihat Emang tanggal Tanggal transaksinya apakah April atau Maret Kalau masih di Maret Dan kebelakang itu masih 10% Namun dalam hal saat terhutan PPN terjadi sejak 1 April Dan buat faktur pajaknya itu lewat dari 1 April Maka tarif yang digunakan adalah Tarif baru 11% Upload Uploadnya nih Kalau soal uploadnya Upload faktur pajak masa sebelum April 2022 Paling lambat dilakukan tadi Kalau dulu tanggal 15 Mei 2022 Dan hanya berlaku untuk faktur pajak keluaran Jadi kalau misalnya Ini kan sekarang udah Juli ya Udah Juli Jadi yang kemarin misalnya Tanggal Januari sampai Maretnya masih ada sisa Berarti sudah tidak bisa di upload lagi Sudah tidak bisa di upload Sudah tidak bisa di upload Sudah baik di delete Nanti di aplikasi fakturnya Nanti Transaksinya jadi faktur pajaknya tidak bisa di upload lagi Seperti itu ya Kak Salis ya Oke Nah ini Ternyata waktunya udah habis nih Kak Jadi pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen Untuk yang terkaya dengan hari ini nih Bisa ditanyakan nanti di nomor layanan kita Temen-temen ya Ada di 0852-8181-3403 Nanti kita ada di deskripsi profil pajak Cibinong ya temen-temen Karena sayang banget nih Kak Waktunya udah habis Padahal Kak Sagan mesti mau jawab pertanyaan dari kita hari ini Masih semangat nih Ya kan Jadi nggak usah sedih temen-temen Temen-temen juga bisa datang langsung ke kantor kami Di pajak Cibinong Dengan mengambil anjuran online terlebih dahulu Di kunjung.pajak.id Gitu Ya kan Ya jadi Gue Kak Calis diem Ya jadi Ya Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ya Langsung Whatsapp ke nomor layanan yang tadi Gue jadi saya Biasanya jadi puzzle Ya nggak bisa jadi consumer Gimana nih Kak Calis Oke next Kak Siaga Siah Ya sedih banget nih ya Kalian pajak Jadi sudah Wah sedih nggak? Sedih Sedih banget Padahal saya masih semangat Semangat banget nih jawab pertanyaan Walaupun jawabnya panjang-panjang tadi ya Kawan pajak nih jangan lupa untuk terus pantengin Aku nih Instagram Pajak Cibinong Untuk informasi Textalk Kelas pajak dan konten-konten Pajak lainnya Baik Terima kasih Kak Siaga Udah nyemputin waktunya datang kesini Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak Yang sangat luar biasa ini ya Jawabnya juga sangat luar biasa nih Terima kasih Kak Siaga Sama-sama Kak Salis Saya dan juga Saya juga makasih banyak nih buat Kak Salis Dan kawan pajak semua yang sudah sangat antusias Mengikuti Textalk pada episode hari ini Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari saya Dan jangan lupa tetapi tonton ya Textalk selanjutnya Apakah bersama saya lagi Narasumbernya Atau saya jadi host lagi Atau saya malah dikeluarin Baik Baik Terima kasih Kak Siaga Terima kasih kawan pajak Yang udah mengikuti acara ini Dari awal sampai dengan akhir Mohon maaf atas segala kekurangan Yuk tenekan kewajiban perpajakan kita Dengan benar Sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara Dan saat pajak itu mudah loh Jalan-jalan ke medan berisolasi Cukup sekian dan terima kasih Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berharap untuk bisa menggunakan SPT Electronics secara lebih kenyap dan lebih awal Terima kasih akal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton